Jagalah hati kita, jangan sampai kita mendendam, jangan sampai kita kecewa terhadap pemimpin. Ujian nama Tuhan, Bapak-Ibu sekalian mari kita renungkan firman Tuhan terutama Ibrani 13 ayat yang ke-7 berkata Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman kepada kamu Bapak-Ibu sekalian, Tuhan sudah memberikan pemimpin-pemimpin di dalam kehidupan kita Terutama di dalam kerohanian, Tuhan sudah memberikan kepada kita rasul, nabi, guru, bahkan penginjil dan juga gembala Hormatilah mereka semua sebagai pemimpin rohani yang sudah Tuhan kempatkan di dalam kehidupannya Syarat dalam kehidupan ini adalah begini Jagalah hati kita, jangan sampai kita mendendam Jangan sampai kita kecewa terhadap pemimpin Karena pemimpin pun manusia, Bapak-Ibu sekalian Tetapi kita pelajari bahwa Tuhan Yesus memiliki gaya kepemimpinannya berbeda dengan orang lain, dengan dunia Yaitu barang siapa ingin menjadi terbesar dan menjadi pemimpin Hendaklah ia menjadi pelayan terhadap sesamamu Ketika seseorang memimpin dengan hati, ketika seseorang memimpin dengan kelemah lembutan dan orang itu memimpin untuk orang lain menjadi besar Maka kita akan lihat, buahnya tetap dan Tuhan dipermuliakan Jadilah seorang pemimpin yang penuh dengan hati yang melayani Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!